Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore teman-teman semuanya aku buruh migran di Hongkong ya disini saya mau buat video tentang pengalaman aku sebelum vaksin nah awalnya aku berpikir untuk tidak suntik vaksin karena dalam hati aku kontrak kerja aku tinggal beberapa bulan dan aku sudah memutuskan untuk tidak vaksin tetapi akhir bulan lima kemarin saya mendengar berita di tv Hongkong kalau pemerintah Hongkong memberikan waktu kepada masyarakat yang tinggal di Hongkong untuk suntik vaksin gratis berlaku sampai akhir bulan lapan 2021 setelah itu di bulan berikutnya jika mau suntik vaksin harus bayar sendiri dan harus dua minggu satu kali tes web dan itu pun harus bayar sendiri setelah itu eh majikan saya tanya eh kamu mau suntik enggak karena waktunya sudah mepet Hai aku tidak maksa kamu tapi ini kesempatan mumpung kamu masih tinggal di Hongkong kalau kamu mau suntik vaksin kamu beritahu aku nanti aku bantuin untuk daftar online di dokter biasa aku cek up terus aku pikir dulu gitu Hai setelah dua minggu kemudian aku eh memutuskan untuk vaksin karena dalam hati aku nanti kalau aku nggak suntik vaksin sedangkan keluarga majikanku semuanya vaksin nanti dia berpikir taulah majikan setelah itu beberapa hari kemudian majikanku datang dan aku memberitahu dia kalau aku siap mau suntik vaksin terus majikan aku tanya kamu mau ambil apa ada Biontech sama Sinovac Hai terus aku ngambil yang Sinovac setelah itu majikanku membantu aku untuk daftar Hai dan waktu itu kebetulan eh ada kesempatan tanggal 26 bulan 6 tanggal 2021 pada hari Sabtu nah tiga hari sebelum vaksin wah dalam hati aku galau ada rasa khawatir ada was-was ada rasa takut sampai semalam nggak bisa tidur mikir efek samping vaksin dan tibalah hari H pagi hari aku diharuskan untuk makan kenyang nah setelah itu aku sarapan minum kopi dan sebelum vaksin aku eh minum vitamin C redoxone setelah sampai di tempat dokternya disitu dokter nanya aku punya riwayat penyakit tidak eh ada gula darah ada darah tinggi tidak gitu intinya dia menanyakan kondisi eh badan aku eh setelah itu aku jawab aku nggak punya riwayat penyakit apapun nah setelah itu eh dokter nguntik aku vaksin Sinovac nggak ada satu detik itu selesai dan nggak ada rasa sakit waktu dia nyoblosin jarum ke lengan aku yang sebelah kiri itu nggak terasa banget setelah itu karena aku merem ya karena aku takut lihat jarum setelah itu udah selesai aku disuruh nunggu setengah jam disitu setelah sekitar 10 menit kemudian kepalaku terasa apu yang rasanya mau muntah perut rasanya nggak garu-garuan tapi itu hanya sebentar terus dokternya terus dokternya bilang eh itu efek samping dari vaksin tersebut nggak apa-apa gitu gitu terus sampai di rumah aku makan setelah saya makan aku istirahat tidur itu belum merasakan sesuatu apapun di tubuh aku nah setelah aku tidur sekitar 3 jaman aku bangun nggak ada rasa apapun efek samping yang berat maksudnya nah setelah itu biasalah aku kerja seperti biasa tapi hari berikutnya hari Minggu tepatnya tanggal 27 itu seharian rasanya ngantuk hanya ngantuk aja nggak ada rasa sakit di tulang-tulang atau di badan kita nggak ada pada hari Minggu itu nah pas hari Senin Selasa Rabu itu baru terasa yang awalnya nggak ada rasa sakit di tulang nggak ada rasa sakit di tubuh kita itu mulailah tiba rasa sakit di punggung belakang terus pindah-pindahlah sakitnya di punggung belakang terus di lengan lengan kanan lengan kiri wah rasanya kayak mau rontok gitu tulang terus setelah itu pagi bangun tidur itu wah serasa serasa sangat-sangat-sangat sakit semua kayak wah remes seperti nggak ada tenaga gitu mungkin itu efek samping dari vaksin tersebut setelah itu aku bilang sama majikan aku tentang apa yang aku rasakan waktu itu terus majikan aku bilang nggak usah khawatir itu memang reaksi dari vaksin tersebut dia bilang gitu oh oke lah terus dia bilang banyak-banyak minum air putih dan vitamin kalau vitamin C setiap hari aku pasti minum itu sehari dua kali sama minum air putih dikurangin minum yang bersodah sama minum-minum itu alkohol yang mengandung alkohol dan makanan yang mengandung lemak perminyak itu aku hindari dulu nah hari ini tepatnya hari Kamis itu badan aku udah normal lagi udah seperti biasanya dan semoga nanti sampailah ke dosis kedua vaksin kedua di bulan 7 ini tanggal 24 semoga tidak terjadi apa-apa nah teman-teman semuanya ya seandainya mau vaksin itu lebih baik sebelum vaksin cek up dulu lah badannya kalau diri kita merasa ada penyakit dalam kita bilang sama majikan untuk suntik di dokter kalau orang sini biasanya sikai sang itu biar di dilihat dari itu biasanya kan kalau sikai sang nanti di cek itu gula darah di cek itu darahnya gitu terus ditanyain dari wayar penyakit tidak itu pasti dokternya nanyain beda sama yang di tempat umum itu yang di center itu biasanya itu gak ada dokter yang nanya-nanya seperti itu kalau teman-teman semua merasa takut dari efek sampingnya cukup sekian ya teman-teman nanti aku mau berbagi lagi setelah vaksin kedua tanggal 24 bulan 7 2021 ini terima kasih ya teman-teman jangan takut untuk divaksin semoga virus ini segera berlalu supaya kita yang ada di sini Hong Kong atau di negara lain bisa cepat pulang cuti lah cepat pulang berkumpul dengan keluarga dan semoga kita semua dan keluarga yang di Indonesia selalu dalam lindungan Allah SWT dijauhkan dari segala ya penyakit musibah dan bencana wassalamualaikum warahmatullah terima kasih terima kasih terima kasih